langkah pertama dalam penggunaan aplikasi ini adalah terlebih dahulu silahkan download aplikasi flashcard yang ada di Google Play Store kita buka dulu aplikasi flashstore nya kemudian kita ketik flashcard akan muncul di pencarian flashcard belajar dan menghafal baru kita bisa mendownloadnya ini sudah saya download jadi tidak perlu saya download lagi setelah itu baru bisa kita gunakan dalam pembelajaran kemudian langkah selanjutnya yaitu silahkan buka aplikasi flashcard lalu write set kemudian tulis di name itu kategori produk apa yang akan dipelajari atau yang diajarkan kepada para murid atau yang ingin kita hafalkan description itu fleksibel kemudian term language itu bahasa yang akan kita pilih bahasa apa? bahasa Arab kan mufradatnya kemudian diartikan kebahasa Indonesia lalu write set name term maksudnya term itu mufradatnya silahkan ketik disana mufradatnya mufradat apa yang akan dipelajari atau yang diajarkan saya mengambil atau mengutip mufradat beberapa mufradat dari materi Almarofiqul Madrosa kelas 7 MTS itu ada 5 mufradat yang saya sediakan disini saya tulis terlebih dahulu yaitu idarotun dengan menggunakan harokat harokat menggunakan harokat atau tidak diketiknya memakai harokat atau tidak itu fleksibel terhadap gurunya jika ingin diperbolehkan jika tidak tidak apa-apa selanjutnya itu makta batun saya percepat saja melatihnya kemudian baru kartunya bisa kita gunakan nah praktik lanjut ke praktik melatih ke daya ingat kita dari basic review yang pertama nah disitu ada tulisan hard yang merah good untuk hijau dan easy untuk yang biru kalau hard itu agak susah kita hafalkannya bisa kita tekan bisa diulang-ulang dianya aplikasinya good biasa saja hafalan kita baru easy yang sangat mudah bagi kita nah selesai dan keluar skornya praktik yang kedua itu select definition disini seperti menjodohkan disediakan move product diatasnya kemudian dibawahnya ada beberapa kata arti dalam arti dari move product itu kita tinggal pilih kalau kita salah tekan berarti itu warnanya merah kalau benar warnanya hijau nah skornya juga sudah keluar kemudian march card ini menjodohkan juga disediakan dua table kemudian kita tinggal pilih yang mana menurut kita sama kita tekan dua-duanya bersamaan praktik selanjutnya itu writing review melatih marah kitabah kita saya perbesar dulu volumenya supaya kedengaran tinggal kita perdengarkan yang ada disana audionya baru kita tulis misalnya disana terdengar idarotun baru kita tulis idarotun disana juga diberi arti dari move product yang diatasnya itu tertulis perpustakaan kita tinggal tulis maktabatun kalau memang lupa apa sih bahasa arabnya nih kita tinggal buka audionya baru kita tekan submit nah dan juga begitu juga selanjutnya ke move product selanjutnya sampai move product terakhir tidak hanya maharah kitabah ya ini juga maharah istimaknya juga terlatih nah terakhir ini paslon artinya kelas nah ini juga akan keluar selanjutnya yaitu kita pilih praktik itu audio flyer yang terakhir dalam audio flyer ini silahkan kalian klik dulu praktik audio flyer kemudian klik start selanjutnya akan ada fitur tampilan seperti ini disini melatih daya ingat kita apakah sudah kita ingat nih move product yang telah dipelajari dari praktik-praktik sebelumnya kalau kita tekan yang di tengah itu berarti akan terlalu dengar suaranya kemudian untuk yang kanan dan kiri itu mengembalikan move product sebelumnya atau sesudahnya sudah ingat atau belum seperti itu dan kita beralih pada tata cara penggunaan mengirimkan link kepada siswa kita bisa tekan yang share link kemudian itu bisa di share linknya art yang kita buat tadi yang kita ketik tadi sebelumnya yang di awal supaya siswa kita bisa menggunakannya ataupun teman kita juga kalau bisa saling berbagi card itu bisa kalau kita kekirian menggunakan grup WhatsApp atau nomor CP pribadi mungkin itu dulu sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati